Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama dengan umat Islam se-Indonesia dan bahkan di berbagai negara Sangat bersyukur pada Allah SWT bahwa dunia 212 para pujahit untuk bela Islam, bela negara, bela umat Bila Nabi Muhammad SAW bisa terselenggarakan kembali dengan aman, tertib dan damai Dengan jamaah yang tetap mempunyai komitmen yang kuat untuk terus melanjutkan perjuangan Membela ulama, membela umat, membela Islam, membela negara Membela ini semuanya adalah bagian daripada bukti bahwa insya Allah umat Islam akan terus berada di jadwal terdepan untuk yang terbaik Bagi umat, bagi ulama dan juga bagi bangsa Kalian hanya selian tadi diingatkan citra positif daripada 212 yang aman, tertib, damai, bersih Dan terus menghadirkan pilih asal dengan seluruh pihak Dengan berisiasi seluruh pihak Ada bagian yang penting untuk selalu dijaga Supaya dengan cara itu maka beragam fitnah, beragam salah paham Baik terhadap kumat, terhadap para ulama, para abai, terhadap bagi bisnis terpaham Bahasa Muhammad SAW akan bisa dikoreksi Bukan bisa diberikan bukti bahwa Islam, penghasilan, para abai, para ulama Tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak pernah mengadakan radikalisme Tidak pernah mengajarkan keonaran ataupun hal-hal yang kurang membawa kepada ketiran nyamanan Islam disitu mengajarkan kedamaian, keadilan, pendekakan hukum Hormat kepada sesama, kepada lingkungan Dan hadirlah yang aman, tertib, dan damai Terima kasih kepada 212, para habib kita, para panitia Dan mudah-mudahan Allah terus selalu menjaga dan terus Termasuk menjaga hadir Rizik Sihab Untuk kemudian bisa kembali ke Indonesia Jadi pemimpin diri memperjuangkan ketika umat dan maksa kita cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh